Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan apa kabarnya anak-anak sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah kali ini kita akan belajar biologi tetap semangat ya karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita akan membahas tentang reproduksi sel yaitu proses pembelahan meiosis pembelahan sel meiosis terjadi melalui dua tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 untuk tahap meiosis 1 dimulai dari fase interfase kemudian masuk ke provase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 dan diakhiri dengan peristiwa sitokinesis yang pertama nah untuk proses pembelahan meiosis pertama nah untuk proses pembelahan meiosis pertama akan menghasilkan dua sel anakan selanjutnya pembelahan berlangsung kembali menuju ke pembelahan meiosis 2 pembelahan meiosis 2 berlangsung tahapnya yang pertama yaitu propase kedua, metafase 2, anafase 2, telofase 2 dan terakhir sitokinesis pada tahap meiosis 1 prosesnya diawali dari tahap interfase tahap interfase adalah tahap pengumpulan energi di mana energinya ini nanti akan digunakan dalam proses pembelahan selanjutnya pembelahan selanjutnya yang dimaksud adalah provase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis antara meiosis 1 dan meiosis 2 ada priori pendek yang memisahkannya yang disebut dengan tahap interkinesis pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel klamin atau gamet yaitu pada sperma dan ovum pembelahan meiosis juga disebut pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom induk nah ciri-ciri pembelahan meiosis ini yang pertama pembelahannya berlangsung dua kali yaitu prosesnya ada meiosis 1 dan meiosis 2 kemudian dari hasil pembelahannya akan dihasilkan sel anak sebanyak 4 buah nah sel anak yang dihasilkan ini jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk yaitu bersifat haploid sifat sel anak yang dihasilkan ini akan berbeda dengan sel induknya adapun tujuan dari pembelahan meiosis adalah agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang tetap perhatikan bagian berikut untuk proses pembelahan meiosis ini ada meiosis 1 dan meiosis 2 meiosis 1 dimulai dari tahap provase 1 nah untuk tahap provase 1 ini terdiri dari tahap leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis itu tahap provase 1 ya jadi di provase 1 ada 5 tahap nah nanti setelah provase 1 akan langsung masuk ke metafase 1 anafase 1 kemudian ada telofase 1 selesai untuk meiosis 1 nah selanjutnya tahapnya nanti akan masuk ke meiosis 2 dari meiosis 1 ke meiosis 2 ini ada priodependek yang nanti disebut dengan tahap di sini interkinase lalu masuklah dia ke provase 2 metafase 2 anafase 2 telofase 2 kemudian nanti akan dihasilkan 4 sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya yaitu haploid langsung kita bahas ya satu persatu kita mulai dari tahap meiosis 1 untuk tahap meiosis 1 ini ada yang pertama tahap provase provase 1 metafase 1 anafase 1 dan telofase 1 untuk tahap provase 1 umumnya berlangsung lebih lama karena tahapnya dibagi-bagi lagi menjadi 5 stadium yang pertama di sini adalah tahap leptonema nah untuk tahap leptonema ini dapat dilihat di sini ya ditandai dengan benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal ini nanti akan membentuk kromosom ini mulai kelihatan ya memendek menebal dan akan membentuk kromosom tahap di provase 1 yang kedua tahapnya adalah zigoten nah untuk zigoten ini terjadi ketika kromosom homolog ini saling berdekatan dan kemudian akan berpasangan bisa dilihat di sini ya ini akan berpasangan tahap ketiga dari provase 1 adalah pakiten di mana di sini akan terjadi penggandaan atau replikasi kromosom tahap selanjutnya adalah diploten untuk tahap diploten akan terjadi pindah silang antara kedua lengan kromosom ya terjadi pindah silang di sini kelihatan antara dua lengan kromosom yang nanti akan disebut dengan kiasma untuk tahap terakhir pada provase 1 yaitu tahap diakinesis nah tahap ini ditandai ketika benang-benang gelendong atau spindle terbentuk kemudian membran inti melarut dan nukleus menghilang tahap selanjutnya setelah provase 1 adalah tahap metapase 1 untuk tahap metapase 1 ini ditandai dengan mulainya tersusun rapih kromosom homolog di bagian ekuator ini kromosom homolognya tersusun rapi di tengah ya persis di tengah yang disebut dengan ekuator nah selanjutnya benang spindle ini kemudian akan menempel pada dua sentromer di masing-masing kromosom homolog ini benang spindle menempelnya menempel pada kromosom homolognya di bagian sentromernya tahap anafase 1 ditandai ketika kromosom homolog terpisah karena tarikan benang spindle ini kromosom yang tadi awalnya di tengah ini mulai terpisah ya karena ada tarikan benang spindle nah kromosomnya kemudian bergerak memisah ke arah yang berlawanan ini satu ke kutub atas yang satu lagi ini ke kutub bawah kromosom yang tertarik adalah kromosom saudari atau kromosom yang telah mengganda saat interfase pada tahap telofase 1 ini akhir dari meosis 1 ini cirinya adalah kromosom telah sampai pada kutub masing-masing kemudian memberan inti mulai terbentuk kembali terjadi proses sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma dan nanti akan dihasilkan 2 sel anak yang memiliki kromosom bersifat haploid selanjutnya tahap meosis 2 dimulai dari provase 2 nah ciri dari provase 2 adalah memberan inti akan menghilang kembali kemudian sentriol ini sentriolnya akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan jadi nanti satu disini satu disini sentriolnya bergerak menuju kutub yang berlawanan benang spindle kemudian mulai terbentuk dan nanti akan mengikat kromosom yang masing-masing tersusun atas 2 kromatit metafase 2 kromosom terletak di bidang ekuator tepat di tengah anafase 2 kromosom tertarik menuju kutub yang berlawanan ya pada telopase 2 kromosom sampai pada kutub masing-masing kemudian memberan inti terbentuk kembali terjadi peristiwa sitokinesis atau pembelahan sitoplasma disini menjadi 2 nah selanjutnya benang spindle mengikat kromosom pada bagian sentromer tepatnya pada bagian kinetokor dari sentromer dari 2 kali pembelahan nanti akan terbentuk 4 sel anak dengan jumlah kromosom separuh atau setengah dari kromosom induknya demikianlah pembelajaran kita hari ini sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya jangan lupa untuk like comment and share SMA Islam Anizam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh